Semerautnya kabel utilitas yang memadati saluran air ibu kota berdampak pada mudah meluapnya air, terutama ketika banyak sampah tersangkut. Itulah sebabnya Gubernur DKI Jakarta mengancam akan memotong kabel utilitas yang mengganggu saluran air dan tak segera dibenahi. Gorong-gorong di tengah tata kota Jakarta memang punya tugas lebih selain mengalirkan air agar tidak meluber di jalanan. Di dalam saluran air inilah puluhan kabel utilitas berbelit saling melintang sehingga menjadi tempat tersangkutnya sampah yang terbawa aliran air. Untuknya ketika debit air meningkat saat hujan misalnya, luapan air pun meluber hingga menggenangi jalanan. Tidak hanya itu, kabel-kabel yang lintang-perintang di dalam gorong-borong memperlihatkan kelalaian pemilik kabel yang seharusnya menata rapi kabel miliknya agar tidak mengganggu aliran air. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama pun geram dan mengancam akan memotong kabel-kabel itu jika para pengelolanya tidak segera merapikan. Kabel utilitas yang malang melintang di dalam selokan memang sudah sangat mengganggu. Seperti yang terlihat di kawasan Matraman Jakarta Timur, petugas berupaya merapikan belasan kabel yang saling berbelit di dalam saluran air. Untuk sementara, juntaian kabel termasuk kabel optik layanan internet hanya dirapikan. Hingga kini, gorong-gorong Jakarta utamanya dipadati jaringan kabel listrik. Sepanjang 80 km, pipa saluran air PDAM sepanjang 69.000 km, pipa transmisi sepanjang 4.200 km lebih, dan pipa gas sepanjang 530 km. Maka terbayanglah, bila pengelola tidak seksama menata serta rutin melakukan perawatan dan menjamin sistem pengamanan maksimal demi keselamatan warga di sekitar lintasan gorong-gorong. Gerson Ramos, Bambang Kurniawan, Jakarta Gerson Ramos, Bambang Kurniawan, Jakarta